Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati, yang saya muliakan semua pihak yang telah hadir dalam pertemuan ini Ada dari Maktab Daimi, kemudian moderator kita, dan juga dari tim peneliti dan semuanya Alhamdulillah kami pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini Termasuk juga dari pihak keamanan, aparat polisian, dan semuanya yang telah membantu terselenggaranya acara ini Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih Dan juga pada tim peneliti yang juga telah hadir di tempat ini Kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih Dan juga moderator yang telah meluangkan waktunya dan semuanya Alhamdulillah acara ini telah kita rencanakan dari beberapa waktu sebelumnya Dan mungkin izinkan kami menjelaskan Kenapa kok acara ini perlu untuk diadakan Yang jelas, pembahasan tentang nasab Yang merupakan satu fan ilmu yang harusnya juga dibahas dengan metodologi daripada ilmu tersebut Saat ini telah menjadi pembahasan yang disampaikan secara liar Baik di tablik-tablik akbar Ataupun di medsos dan lain sebagainya Maka kami merasa perlu Untuk mendudukkan pihak-pihak terkait Jadi agar Bukan satu arah semuanya Yang membela juga cerama satu arah Yang menggugat juga cerama satu arah Sehingga saat ini kedua pihak kita dudukkan bersama Dan tentunya metode seperti ini adalah juga termasuk salah satu metode Da'wah yang dianjurkan pula dalam Al-Quran Serulah manusia kecilan Tuhanmu dengan hikmah Dengan penafsiran masing-masing Ada dalam kitab tafsir Akan panjang kalau saya uraikan disini Yang jelas Ada bagian Adanya mujadalah dengan cara-cara yang baik Dan kami telah menempuh cara ini Kami mengadakan forum diskusi Dengan cara-cara yang baik Dengan cara-cara yang elegan Dan telah kami sampaikan tata caranya Secara umum bahkan kami share di medsos Bahkan juga tadi sebelum acara ini disampaikan Kita juga telah menyampaikan bahwa Ini diskusi benar-benar ilmiah Tidak boleh ada saling potong ucapan Kemudian ada hal-hal yang lain Yang menyeleweng dari ranah-ranah ilmiah Tidak ada sama sekali Memang betul-betul niat kami adalah Mendudukkan pihak-pihak Jadi sekalian sekarang dipertemukan Kenapa kadang-kadang kalau ketemu itu Cuma di dunia maya Itu beda Nah sekarang Gimana kita mau mempertemukan jasad Mempertemukan jasad Seandainya tim penggugat itu Mau hadir kesini Maka dia betul-betul akan menyaksikan Bahwa kami akan memperlakukan Dengan akhlak yang sama Kepada tim penggugat Maupun kepada tim penggugat Semua kita akan bersama Kalau bagi kami Adalah kami Berakhlak kepada siapapun Siapapun juga Kami akan memperlakukan dengan Akhlak yang mulia pada tim penggugat Sebagaimana kami menyambut pula tim peneliti Begitu Artinya Ini betul-betul forum dan ranah ilmiah Gak ada tendensi macam-macam Atau akan dikerjain dan lain sebagainya Karena ini mempertaruhkan Nama kami sebagai organisasi Kalau sampai pertemuan disini Hanya segedar akal-akalan saja Nah kami juga masih menunggu Siapa tahu beliau-beliau berkenan pula untuk hadir Ada pun Rabbi Tuhalawiyah Kurang lebih selama beberapa waktu ini Kami telah intens Menjawab semua informasi Yang diperlukan oleh masyarakat Baik itu secara organisasi Baik itu terkait Oknum Alawiyin Baik itu terkait urusan nasab Dan juga urusan sejarah Semuanya telah kami jawab Anda bisa lihat Ada di channel resmi Rabbi Tuhalawiyah Yaitu Nabawi TV Di situ bisa Anda saksikan Tentang permasalah nasab Kami sudah jawab dengan video 14 menit Tentang permasalah cara global Dari nasabnya Kemudian dari ilmu DNA Juga pernah kita datangkan Sehat Fikri Syahab Yang menjelaskan tentang permasalahan itu Kemudian tentang Sebagian orang mempermasalahkan Bagaimana Kelakuan Oknum Alawiyin Jadi Tidak semua Oknum Alawiyin itu mewakili Rabbi Tuhalawiyah Dan Perhidupan diketahui bersama Rabbi Tuhalawiyah ini bukan lembaga penindak Jadi Kami apabila mendapati Ada Alawiyin berbuat kesalahan Maka kami memberikan teguran Ini memberikan Teguran Kalau teguran itu diindahkan Alhamdulillah Itu harapan kita Kadang-kadang mereka tidak mengindahkan teguran tersebut Juga namanya orang kalau sudah Punya watak terlalu Jangankan ke organisasi Orang tuanya bilangin aja mungkin susah Apalagi organisasi Tapi Kami tidak pernah berhenti Daripada upaya Meluruskan Oknum-Oknum yang berbuat kesalahan Begitu jadi Kelakuan Oknum itu tidak bisa serta-merta dijadikan Itu mewakili Dari Rabbi Tuhalawiyah Lain halnya kalau yang berbuat kesalahan adalah pengurus Rabbi Tuhalawiyah sendiri Berbuat kesalahan Maka kami bisa Menindah dengan Memberhentikan yang bersangkutan Dari jabatan kepengurusan Tapi kalau di luar itu Maka kami bisa Memberikan teguran dan nasihat Dengan upaya-upaya Yang sesuai dengan Aturan syariat Tentunya dengan adab-adabnya Dan kami rasa Termasuk bagian daripada adab Kami tidak perlu Mempublikasikan teguran kami Nah cukup itu kami sampaikan Dan itu Rata-rata insya Allah Sudah kami lakukan Kemudian Menjawab berbagai macam pula Permasalahan terkait dengan sejarah Dengan sejarah Jadi Sebenarnya Yang bicara masalah sejarah Masalah sejarah Itu Bukan hanya Dari Oknum Malawin Banyak pihak-pihak lain Yang juga berbicara tentang sejarah Yang perlu juga Kita kritis Dan kita Bertanya-tanya Sumber dari mana dan lain sebagainya Namun Alhamdulillah Rabbi Ta'ala Telah menyajikan video sejarah Kami meluruskan Tentang fakta-fakta sejarah Pembelokan sejarah Dikatakan kita membelokkan sejarah Maka kami jawab semua Dalam video Yang cukup Bagus sekali Dan Alhamdulillah Kami mendapatkan laporan Beberapa pondok pesantren Menggelar Nonton bersama Video sejarah tersebut Karena di dalamnya Terdapat ilmu Sejarah yang luar biasa Kami menggali sejarah Dari sumber-sumber primer Dan sekalipun ada sejarah Sejarah Yang disitu Seperti menguntungkan Alawin Tapi itu tidak benar Disitu pun juga Kami sebutkan Ketika ada yang Mengatakan Ini merah putih Itu pencetusnya adalah Habib Idrus bin Salim al-Jufri Nah kami di video itu juga menjelaskan Enggak Enggak begitu Enggak begitu Pencetus merah putih Bukan Habib Idrus bin Salim al-Jufri Atau yang sering disebut Dengan guru tua Di Palu Bukan itu Bukan beliau Beliau memang punya syair Menunjukkan jiwa Nasionalismenya Dan disitu menyebutkan Merah putih Tapi beliau Bukan pencetus Merah putih Begitu Kami Sampaikan Fakta-fakta Yang sesuai dengan sejarah Dari sumber-sumber primer Yang kami dapatkan Artinya Silahkan Bisa dilihat Intinya Hingga saat ini Jawaban melalui video Sudah Aksi nyata Juga telah kita lakukan Edukasi Tentang penasaran nasab Juga telah kita lakukan Maka Forum ini Kami niatkan adalah Kami berharap Untuk menyudahi Semua konflik ini Kenapa? Karena Semua Konflik yang terjadi Itu Apabila Terus-menerus berlanjut Maka yang Paling dirugikan Dalam konflik ini Tentunya adalah Pihak negara Kesatuan Republik Indonesia Negara ini Jadi tidak kondusif Apabila Masyarakatnya itu Banyak konflik-konflik Yang konflik-konflik itu Sama sekali Tidak produktif Maka kami temukan Kedua Kubu Di sini Untuk saling langsung Untuk saling langsung Berdiskusi Agar Konflik-konflik ini Disudahi Mari Bersama-sama Kita membangun Bangsa dan negara Indonesia Yang lebih Damai Lebih maju Dan rumah bersama Untuk semua Umat manusia Itu merupakan Langkah-langkah Yang telah kami lakukan Dan kami berharap Kami berharap Pada siapapun Karena yang hadir Menyaksikan lewat online Ini jauh lebih banyak Jauh lebih banyak Kami berharap Pada siapapun Netizen Dan siapapun Mari kita Sudahi Komentar-komentar Yang bernada cacian Kami harapkan Pertemuan ini Tidak menjadi Bahan untuk Cacing magi Baik Kepada yang Tidak datang Untuk Jangan sampai ada Omongan-omongan cacing magi Al-Muslimu Man salimal muslimu Namin lisanihi Woyadeh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Beliau bersabda Muslim yang baik itu Adalah muslim Yang mana muslim Yang lainnya Selamat dari Kejahatan lisannya Dan kejahatan Tangannya Termasuk Ajaran kita Hifdul lisan Minadzam Kami Menjaga lisan Jangan sampai Ada celaan Dan menjaga Tangan Jangan sampai Menumpahkan Atau menyakiti Daripada Orang lain Kami berharap Kita Tetap kita berjuang Silahkan Berjuangkan kebenaran Berjuangkan yang hak Anda mau Share Informasi-informasi Yang menurut Anda penting Silahkan Lakukan itu Anda share Anda mau memberikan Masukan-masukan positif Ada di kolom-kolom komentar Silahkan Karena komentar Anda itu Berharga Jadi jangan Males untuk Menunjukkan Atau Menuliskan komentar-komentar Positif Komentar Anda itu Berharga Karena Anda Banyak orang Suruh lihat videonya Males Baca komentarnya Semangat Maka Anda Dan saya Kita Dari awal Tidak pernah pakai buzzer Tidak pernah pakai buzzer Tidak pernah Bair buzzer Sama sekali Kami Masyarakat Silahkan nilai dengan objektif Pertama Di tempat ini Silahkan Sampaikan komentar-komentar Yang membangun Komentar yang mendidik Komentar-komentar yang bagus Tanpa ada Celahan Tanpa ada Cacian Dan juga Tanpa ada Magihat Mungkin Mungkin Ini kiranya Kami Dari Semua sudah Kami Lakukan Untuk Menyejukkan Dan Mendinginkan Negara yang kita cintai ini Dengan kami berupaya Untuk Menyudahi Daripada konflik-konflik ini Yang sama sekali Tidak membangun Dan Silahkan Acara ini Nanti bisa Anda ikuti Baik acara hari ini Ataupun acara besok Insyaallah Ini acara yang akan Menjadi Salah satu Hal yang menarik Untuk Anda yang Tertarik dengan ilmu sejarah Dengan ilmu sejarah Kadang-kadang kita juga Bingung Urusan tentang nasab Disampaikan sama orang-orang Misalkan ibu-ibu Dari desa Yang Dikira Surah wal istifatah itu Mungkin sejenis makanan tertentu Mungkin Dikira mungkin sejenis Sama dengan kebuli Mungkin seperti itu Karena tidak mengerti apa-apa Cerama Pengajian Surah wal istifatah Dan lain sebagainya Kami setelah ini Tetap akan berjuang Karena mereka akan sampaikan Semua edukasi Dengan masyarakat Tapi sudah banyak Hal-hal yang harus kita perhatikan Banyaknya masyarakat Yang belum melaksanakan Sulat lima waktu Yang masih Kecanduan judi online Banyaknya anak yang Durhaga pada kedua orang tua Itu juga menjadi Satu hal yang harus kita pikirkan Yang tidak kalah pentingnya Daripada Isu Nasab ini Mudah-mudahan insyaallah Upaya kami ini Menjadi upaya Yang dirilai Allah subhanahu wa ta'ala Upaya mengembirakan Hati Nabi Muhammad Dan upaya Menyenangkan hati Salaf-salaf Pendahulu-pendahulu Kita yang soleh Dan utamanya Bapak-bapak bangsa Yang telah membangun Negara Indonesia ini Menunjukkan upaya kami Untuk menjadikan Bangsa Indonesia ini Tetap selalu Sejuk Aman Dan damai Mungkin ini yang bisa kita Sampaikan Sekali lagi kami Mengucapkan terima kasih Kepada semua pihak Yang telah hadir Di pertemuan ini Bik moderator Tim peneliti Kemudian teman-teman Dari Rabbi To'alawi Yang telah mempersiapkan ini Meluangkan waktunya Tenaganya Dan semuanya Dan juga Beribu-ribu terima kasih Tidak terhingga Pada aparat keamanan Pada kepolisian Dan yang lain-lain Yang telah membantu Terselenggaranya acara ini Jadi saya cukup sekian Wa'afu'minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih